Mas aku buka ya, mau ngintip Tadaaa, wooo Ini kok ada wangi-wangi kacangnya gitu emang pake kacang ya? Kok serius pake? Oh kikil sapi tetep pake kacang guys Mas ini jualan dari tahun berapa mas? 72 72? Demi apa bohong? Beneran 72? Berarti udah berapa tahun? Kalau 72 berarti sekarang umurnya kayak 50 tahun guys Kikil legendaris jualan 50 tahun Oke, jadi sekarang aku lagi mau makan Tadaaa Kikil sapi ikut aja ya Kayaknya aku tuh, aku tuh kayak Karena udah lama ya di Youtube Lama tapi gak tenar-tenar say So please, sarapak Sarapakera 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 Oke, thank you Jadi aku tuh kadang-kadang bingung Ini udah pernah aku review apa belum? Udah pernah ya? Apalagi aku beberapa kali ganti editor juga Jadi aku bingung mau confirm ke yang mana Nah, tapi setelah aku cek-cek Kayak aku cari-cari Di video-video lama aku Ternyata gak pernah cobain Kikil sapi yang satu ini Ini kut aja ya Aku sering banget makan disini Kayak udah lebih dari 4 kali gitu Jadi suamiku tuh doyan banget Cicil guys Yang kolesterol dan berlema gitu Mau makan disini satu, bungkusnya dua ya? Buka jadi jam berapa mas? Tadi saya kesini jam setengah empat belum buka? Kalau puasa jam empat Oh jam empat baru buka, oke Kalau gak puasa? Jam dua Dari jam dua sampai jam? Baru kemila Oke, lebaran besok ada tutup gak mas? Sampai buka lagi? Sampai buka lagi? Hari Kamis Hari Kamis depan Mas aku buka ya? Iya Mau ngintip? Tadaaa Wow Oh my god, oh my god, oh my god Hihihi Berasa bakulih? Ya, siapin lah Minjem ya mas? Iya loh Wih boleh guys Ini kok ada wangi-wangi kacangnya gitu emang pake kacang ya? Iya Oh serius pake? Oh kikil sapi tetep pake kacang guys Kayak ada wangi-wangi kacangnya gitu Kalau misalnya di mangkuk gitu gak kerasa wangi kacangnya sih Tapi pas di pancinya gini loh Self Ini aku pinjem Ini masih utus say Masih gendut-gendut nih kikilnya Pikilnya gendut-gendut semua sih Oke mas satu korsi makan sini yang dibungkus dua ya? Iya bu Pake Disini pake lontong apa ketupat sih? Lontong ya? Lontong aja Oke pake lontongnya juga ya Mas ini jualan dari tahun berapa mas? 72 Hah? 72 72 Demi apa? Bohong Beneran? 72 Berarti udah berapa tahun? Kalau 72 berarti sekarang umurnya kayak 50 tahun guys Kiki Wagon Darius Jualan 50 tahun Ini bakal jadi judul gue 50 tahun Keren Dari dulu jualannya di sini mas? Iya Dari dulu di sini guys 50 tahun cuy Shock Ini harganya berapa mas per porsi? 32 Oke sip Oke harganya 32 sama lotong 37 ribu Hmm Harganya tuh bukan yang mahal banget Kalau ini kan kayak makanan kikil ya Kikil tuh bukan makanan yang murah guys Dan kalau kalian lihat Porsinya tuh Banyak banget cuy Ini banyak banget kikilnya Aku gak nyangka ada sebanyak ini Foresitnya Tuh Wih Terus dia Tadi aku Udah ada es mas esnya Tadi katanya habis Baru dikirim Baru dikirim Kapan kirim ya? Oh barusan tadi Oke kita ambil Sudutannya Wow Ini sekelah street food ya Ini kayak makanan yang di warung gitu Tapi Higienis bro Nih Sudutannya juga warna hitam Luxury Hei Ini cocok dengan tagline aku Kalian tau lagi Ini happy earth day Ini Sudutannya pake sudutan plastik cuy Starbucks wey Kita review sudutan ya say Ini tapi sudutannya umurnya gak bertahan lama Biasanya dia gak lama lagi ledeh Nah kalau untuk kikil itu juga makanannya tipe-tipe Kita tuh ngeracik-racik sendiri Dipikir jalan mampu nih ya Jadi suaranya gak karu-karuan nih Pertama ada sambalnya Ini sambalnya tuh beda guys Jadi sambal kalian Ini kayak chili flakes Kalo di dim sum tuh kayak chili oil gitu Tapi gak ada oilnya Jadi kayak sambalnya tuh kering gitu Next kita punya ada lagi garam Dan Kecap Aku Oh ini kecap asin Jadi bukan kecap manis Aku tuh kalo mau tambahin asin Aku tuh lebih prefer pake kecap asin Ini kayak Chinese food style Karena kalo garam kebanyakan tuh asin banget Tapi kalo kecap asin kebanyakan Belum tentu asin Nah karena makan kikil ini gak enak guys Kalo gak pas panas banget Jadi kita langsung cobain aja Kalian jangan lupa dulu nyalain lonceng di atas Biar gak ketinggalan video kita lainnya Panas Gila sih kuatnya emang enak Tapi for me ini kurang asin Oh iya bungkusannya Makasih mes Ini bungkus buat Diana buka puasa Semoga kikilnya empuk Bayangin aja kayaknya sekonsisten itu dalam berbisnis 50 tahun Konsisten cuma jualan kikil sapi Ini gak jual menu apapun yang lain kecuali es teh plus es jeruk Sekarang kita cabain Oh kebanyakan gak ya Ini sih kayak gak ada kacamnya Jadi aku kira tadi kacang Padahal bukan baunya sih gak ada bau kacang guys Kita campurin Kita sampai garam sedikit kali ya Salt Salt Kalo saltnya tuh pake yang lubang kecil kayak gini Jadi gak usah takut Ketumpahan Biar aman kita pegangin tutupnya ya Karena kalo enggak 30 ribu tuh ngelayang guys Sekarang kita udah racik-racik Aku pengen ngangkat kayak gini Tapi paras banget Oh my god gak bisa Jadi kita makannya agak menduk gini ya Bismillahirrahmanirrahim Kita cobain kikilnya juga kali ini Cabainya pedes banget Ini mantulita sih guys Gila empuk banget Wait, wait, kita pake lontongnya sekarang Lontong putih Kayaknya aku tuh kalo makan lontong kikil Aku tuh lebih suka pas mereka pake lontong yang takut gitu loh Lontong-lontong kayak gini Hmm Jujur lagi Ini enak banget Serius Gila guys Gila guys Semuanya tuh Empuk Wow Enak by size Aku tuh suka rasa-rasa Kacangnya Slightly kacang Bener-bener tipis banget Rasa kacangnya Jadi gak yang tau Kayak cotong makasar gitu Terus kuahnya pas ditambahin sambal tuh Langsung kayak yang Boom Jadi kalo pas polosan menurut aku tuh Rasanya masih kurang yang mendeng Tapi ketika udah ada Tadi tuh cabainya sama aku tambahin garam dikit Itu langsung yang kayak Wow Drastis sih Jadi emang kayak mau nonton kikil Itu paling enak emang kalo agak pedes Kalo terlalu pedes juga gak enak ya Tapi kalo pas pedesnya tuh mantul Nah kalo kalian lihat juga kuahnya Ini tuh gak ada yang lemak-lemak Kayak gaji-gaji gitu gak ada Jadi kuahnya tuh bening Karena jujur ya guys enek loh Kalo misalnya udah kita makan kikil ya Sesuatu yang empuk-empuk kayak gini Ditambah lagi kalo kuahnya tuh bergaji-gaji Ini pusing cuy Jadi ini udah pas banget Tuh Kalian lihat sendiri ya Banyak banget Kikilnya tuh kursinya bener-bener banyak Jadi worth at 30 ribu Ini paling mantep sih kalo makan pake lontong Nah dia tuh juga gak yang cuma kikil yang empuk-empuk Tapi juga ada bagian Kau gak sih tulung muda Jadi tulang yang masih bisa digigit Jadi kayak ada yang cuy Agak keras-keras gitu Nagi banget Ini kayak ini Ini ada tulang mudanya Udah gak seberapa panas Aku bisa tunjukin ke kalian Wow Ini nih Kikil yang mantulita Nih ditambah lagi pake lontong Warna putih Kalo kalian gak tau ini lokasi dimana Ini lokasi tuh di Jalan Putai Kalo misalnya kursi tuh ke arah Sutos Aku tuh hampir sering banget lewat sini Kalo misalnya dari arah barat ke daerah rumah aku Aku harus lewat sini tiap hari Dan yang satu ini tuh emang gak pernah sepi Terus kikilnya tuh juga gak amis Biasanya kalo yang bagian-bagian daleman sapi ini aku agak isih makannya Karena biasa tuh agak asin Agak amis-amis dikit gitu Kayak darung sama sapi Tapi ini gak sama sekali Bersih banget Jadi tenang aja guys Sekali gak usah ragu Wow Cuma ini emang kayak ada tulang-tulang kecil gitu Tapi ya after all aman Mantep Jadi kayaknya reviewnya itu aja dari aku guys Terus karena gak ada lagi yang mau diomongin Ini cuma kikil sapi Yang kuahnya mantul Pake kuah kacang Udah jualan 50 tahun Dan pake lontong putih Mantul lah ya Overall oke banget Kalian wajib banget cobain yang satu ini Ini kulineran Yang oke di Surabaya ya Salah satu yang legendaris Karena dia juga udah jualan 50 tahun Yang mempertahankan Bisnis 50 tahun tuh gak mudah pastinya Dan ada Rasa yang konsisten Ada rasa yang dipertahankan So thank you guys for watching my video Semoga kalian berribur Yang jadi pengen buat cobain Makan kikil disini juga Buat temen-temen jangan lupa juga Follow instagram At kuliner SBY Dan subscribe youtube channel aku Like videonya Share dengan temen-temen kalian Yang mau diajak kesini Kalau ada kulineran yang pengen Aku cobain lagi Langsung aja komen di kolom komentar di bawah Thank you guys Bye see ya Bye see ya